Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lumrah diketahui bahwa alam semesta beserta segala isinya akan hancur musnah pada hari kiamat Namun dikatakan ada bagian tubuh manusia yang tidak akan hancur Adalah tulang ekor atau tulang sulbi yang katanya kelak tidak akan hancur Dan akan menjadi cikal bakal manusia dibangkitkan pada hari kiamat Benarkah tulang sulbi manusia tidak akan hancur Dan sel-sel penyusunnya tidak akan mati sampai hari kiamat Adakah dalil yang mendukung tentang hal ini? Bagaimana tinjauan tulang sulbi dalam kacamata sains? Benarkah tulang sulbi berfungsi untuk merekam semua perbuatan anak Adam Dari sejak lahir hingga meninggal dunia? Sabda Rasulullah SAW mengenai tulang sulbi manusia Keistimewaan tulang sulbi sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang lalu Dari Abu Hurairah RA Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda Jarak antara dua tiupan sangka kala itu 40 Kemudian Allah SWT menurunkan hujan dari langit Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran Semua bagian tubuh manusia akan hancur kecuali satu tulang Yaitu tulang ekor Tulang yang menakjubkan Dari tulang ekor itulah manusia akan diciptakan pada hari kiamat Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda Semua bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang sulbi Yang darinya ia mulai diciptakan dan darinya dia akan dibangkitkan Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya Mengapa tulang sulbi diabadikan sampai hari kiamat Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqollani memberikan penjelasan dalam kitab Fathul Barinya Dinukil dari Ibn Al-Aqil dari Ibn Al-Jawzi sebagai berikut Dalam hadis tersebut Terdapat rahasia yang tidak diketahui kecuali Allah SWT Karena zat yang menciptakan sesuatu yang wujud dari permulaan yang sebelumnya tidak ada Tidak membutuhkan sesuatu yang dijadikan acuan untuk penciptaan baru Atau dapat dipahami bahwa hal itu Allah SWT abadikan Sebagai tanda bagi para malaikat Yang tugasnya untuk menghidupkan semua manusia utuh dengan jasadnya Sementara malaikat tidak memiliki ilmu tentang itu Selain bagian tulang manusia yang diabadikan Agar diketahui bahwa dia menghendaki hal itu untuk pengembalian ruh kepada masing-masing orang Yang diwakili oleh bagian anggota tubuhnya Jauh sebelum kemajuan teknologi seperti sekarang ini Rasulullah SAW telah mengetahui tentang keistimewaan tulang sulbi Yang tidak akan hancur meskipun manusia mengalami kematian Bahkan jika sel tulang sulbi diperlakukan dengan pemanasan Pembakaran hingga perlakuan dengan bahan kimia sekalipun Ia tetap tidak akan hancur Banyak peneliti yang telah membuktikan keistimewaan tulang sulbi ini Dr. Muhammad Ali Albar dalam salah satu ulasannya mengenai tulang ekor Dan kaitannya dengan hadis Abu Hurayroh yang kita baca tadi Bahwa dalam hadis tersebut Terdapat mu'jizat Nabi SAW Para pakar embriologi modern menemukan Bahwa manusia tumbuh dan terbentuk dari tulang ekor itu Yang mereka istilahkan dengan Primitive Strik Bagian inilah yang menstimulasi sel untuk berkembang dan melakukan pembelahan Serta pembentukan organ dengan karakter tertentu Hingga muncul jaringan sarap dasar Primitive Strik ini kemudian menghilang Selain bagian kecil darinya yang tetap ada di bagian jaringan sarap kosigel Dari sinilah proses penciptaan manusia kedua kalinya akan dilakukan Dikutip dari Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial pada 2002 Sheikh Abdul Majid Az-Zindani Membakar lima tulang ekor hingga berwarna merah dan menghitam Dia menemukan bahwa hanya otot, jaringan, dan sel-sel sum-sum tulang yang terbakar Sedangkan tulang ekor atau tulang sulbi tidak terpengaruh oleh proses pembakaran tersebut Kemudian, sekelompok ilmuwan China membuktikan dalam beberapa percobaan di laboratorium mereka Bahwa bagian akhir tulang sulbi atau tulang ekor tidak mungkin mati total Mereka mencoba melarutkannya secara kimiawi dalam asam terkuat Melalui pembakaran, hentakan, dan dengan memberikan berbagai jenis radiasi Pembuktian yang dilakukan oleh sains tentang tulang sulbi ini Sangatlah jelas sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW Yang lebih dulu mengetahuinya, yaitu lebih dari 1400 tahun yang lalu Apakah tulang sulbi berisi catatan amal manusia? Kami tidak menjumpai keterangan mengenai apakah tulang sulbi berisi catatan amal atau tidak Yang jelas, semua amal manusia tidak akan Allah sia-siakan Dan Allah mencatat amal baik mereka di'illiyin Dan amal buruk mereka disijin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kalla inna kitab al-fujjari lafi si jin Wama adroka ma si jin Kitabum marqum Sesungguhnya kitab orang yang lurhaka tersimpan dalam si jin Taukah kamu apakah si jin itu? Ialah kitab yang tertulis Quran Surat Al-Mutafifin ayat 7-9 Sedangkan tentang amal baik manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kalla inna kitab al-abrari lafi iliyyin Wama adroka ma iliyyun kitabum marqum Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam iliyyin Taukah kamu apakah iliyyin itu? Yaitu kitab yang tertulis Quran Surat Al-Mutafifin ayat 18-20 Teman-teman tirpas yang dimuliakan Allah Demikianlah sedikit pemaparan Tentang bukti ilmiah tulang sulbi manusia Yang tidak akan hancur sampai hari kiamat Semoga urayan singkat ini bermanfaat Dan menjadi pelajaran dan wawasan untuk kita semua Kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama Tanggal, tempat, referensi, atau apapun yang berkaitan dengan materi ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!